Intro Kapolsek daya luhur menggelar kegiatan bintang mas atau bincang-bincang tentang kantib mas atau disebut juga jumat curhat bertempat di Mapolsek kegiatan ini dihadiri oleh paguyuban seni paguyuban pencinta alam komunitas motor DOF dengan jumlah yang hadir sebanyak 40 orang PLT Kapolresta Cilacap AKBP Eko Widiantoro SIK MH melalui Kapolsek daya luhur AKP Widiantoro SH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajang selaturahmi bersama komunitas di wilayah kecamatan daya luhur selain sharing dan selaturahmi mengenai kantib mas saran dan masukan bagi kepolisian agar lebih baik lagi melayani masyarakat dan pesan-pesan kamtib mas bisa sampai kepada masyarakat melalui komunitas yang sekarang hadir ini merupakan tanggung jawab bersama dan diperlukan kerja keras semua elemen untuk membangun sinergi agar tercipta suasana yang kondusif di dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan semua elemen yang hadir mampu mengedukasi masyarakat agar mengerti dan selalu taat akan aturan hukum yang berlaku kami dari polsat dari lukur hari ini melenggarakan kegiatan silaturahmi bersama beberapa komunitas diantaranya adalah komunitas seni komunitas motor juga penggiat lingkungan maupun penita alam kegiatan ini kami selenggarakan dalam rangka yang pertama tentunya menjalin silaturahmi dengan para komunitas tersebut kemudian juga sebagai sarana saling bersapa saling bersapa antara kami dengan masyarakat dan juga harapan kami tentunya adanya sebuah saran masukkan juga penyampaian dari kami tentunya kepolisian kepada para masyarakat, para komunitas ini untuk beberapa agenda kepolisian maupun penyampaian-penyampaian yang lain terkait dengan pesan-pesan kami nikmat dari kepolisian terima kasih jadi utamanya tersampaikan pesan kami pesan-pesan dari pesan-pesan Kampik Mas kemudian juga masyarakat tahu apa-apa yang sekiranya harus dikejarkan apa-apa yang harus dihindari dan juga peran serta aktif masyarakat dalam lingkaran Kampik Mas maupun bidang-bidang lain yang mengarah kepada ketertiban kemasyarakat tidak mungkin semuanya terjangkau kegiatan ini adalah sinergitas yang memang luar biasa karena baru pertama kali ini kami dari komunitas seni kemudian komunitas pekiat lingkungan dan pecinta alam juga ada komunitas motor yang duduk bareng kita berdiskusi tentang apa yang akan ke depan kita rencanakan untuk kebaikan dan lingkungan harapan kami kegiatan seperti ini bisa terus kita laksanakan karena pagu iban seni tidak akan lepas dengan jajaran pemerintahan dan juga komunitas-komunitas yang lainnya dari Celacap, Jawa Tengah Benny Gonrong, Tasik TV, mengabarkan Terima kasih telah menonton!